Halo, tajam, yuk channel. Masa Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan gue, Niko. Kintian, woman, jangisnya, chanjuy. Ya, hari ini kita akan ngomongin tentang alat-alat makan. Seperti yang kalian lihat di depan gue, udah ada alat-alat makan, dan nanti kita akan pelajari bahasa Mandarin-nya satu-persatu. Sebelumnya, gue ingetin lagi, kalau nanti setelah kalian nonton video ini kalian suka atau merasa terbantu dengan videonya, silahkan klik tombol like. Kalau kalian punya teman yang mau belajar bahasa Mandarin juga, jangan lupa untuk di-share. Dan, kalau kalian gak mau tinggalin dengan video-video berikutnya, klik tombol subscribe. Pertama, kita lihat yang paling umum, yaitu piring. Ya. Oke, piring dalam bahasa Mandarin ini kita sebut dengan panc. Nada dua, nada kosong, panc. Oke, sekali lagi, panc. Jadi, kalau kalian ke restoran, kalian mau minta piring, yomeo panc. Oke, nah, berikutnya kita lihat sendok dan garpu. Sendok, kita sebut dengan shao-zi. Nada dua, nada kosong, shao-zi. Shao-zi. Sedangkan garpu, kita sebut dengan cha-zi. Nada satu, nada kosong, cha-zi. Oke, nah, kalau kalian ke restoran, ya, kalian suka lihat nih, sendok, yang dipakai untuk makan bubur, atau minum sup, ya, ini sering disebut dengan tang-chi. Ya, nada satu, nada dua. Tang-chi. Oke, nah, tang-chi dan shao-zi. Ini penggunaannya bisa kita tukar-tukar. Ya, misalnya kalau kita ke restoran, kita bilang, yomeo tang-chi. Ya, dan kebetulan ternyata, restoran itu cuma punya sendok besi doang. Kalian akan dikasih sendok besi. Ya, jadi jangan bingung, kalau ternyata dalam kesehariannya, penggunaannya shao-zi, dan tang-chi, itu bisa kita tukar-tukar. Nah, berikutnya kita lanjut. Kalau orang makan Chinese food, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya sumpit. Ya, sumpit, kita sebut dengan kuai-zi. Oke, nada empat, nada kosong, kuai-zi. Ya, kuai-zi. Setelah sumpit, kalau kalian ke restoran Western, ya, kalian makan steak, atau makan barbecue, kalian suka dikasih pisau. Ya, pisau untuk motong daging. Ya, ini disebut dengan santau. Nada satu, nada satu, santau. Oke, kalau untuk pisau yang kita pakai di dapur, itu kita sebut dengan tau-tsu. Oke, nada satu, nada kosong, tau-tsu. Ya, sedangkan untuk makan steak, kita sebut dengan santau. santau. Berikutnya, kalau kalian ke restoran Chinese food, pasti kalian sering lihat yang namanya mangkok. Oke, mangkok itu disebut wan, ya, nada tiga, wan. Oke, wan, ini, bisa dipakai, bukan cuma sebagai kata benda aja, kita juga bisa pakai sebagai kata satuan. Ya, misalnya kita ke restoran, kita bilang, kei wo iwan mi fan. Ya, iwan mi fan. Satu mangkok nasi. Oke, iwan mi fan. Nah, kenapa kita bilang iwan mi fan? Ya, karena kebiasaannya di Tiongkok sana, kalau namanya nasi itu pasti ditaruh di mangkok, bukan di piring. Nah, berikutnya, kita suka lihat ada yang namanya piring kecil. Nah, piring kecil seperti ini disebut dengan tie-tsu. Ya, tie-tsu. Nada dua, nada kosong. Tie-tsu. Ini, biasanya dipakai untuk narokin sayur, ya, jadi sayurnya itu nggak ditaruh di piring besar, tapi di piring kecil seperti ini. Atau, kadang-kadang juga ada piring kecil yang kecil-kecil untuk narok sambal atau narok kecap. Itu juga disebut dengan tie-tsu. berikutnya, kalau kita haus, kita akan minta gelas. Oke, gelas disebut dengan pe-tsu. Nada satu, nada kosong, pe-tsu. Sekali lagi, pe-tsu. Oke, selain gelas, kita juga ada tutupnya, kita sebut dengan pe-kai. Sekali lagi, nada satu, nada empat, pe-kai. pe-kai. Oke, alat-alat makan dah. Terus, ketika kita sudah selesai makan, ya, kita suka minta enamnya tusuk gigi. Oke, tusuk gigi-digi, ini kita sebut dengan ya-cien. Ya, nada dua, nada satu, ya-cien. Ya-cien. Oke, ya, yang kalau daging-dagingnya suka nyangkut, atau sayur-sayurannya suka nyangkut, oke, biar giginya nggak rusak, kita minta ya-cien. Terus, selain itu, untuk lap mulut, ya, kita suka minta tisu. Nah, ini tisu, kita sebut dengan chan-cin-chir. Oke, nada satu, nada satu, nada tiga. Chan-cin-chir. Oke, chan-cin-chir. Buat lap mulut. Oke. Nah, misalnya kalau kalian ke restoran di sana, dan kalian mau minta mangkok kosong, oke, kita suka panggilnya adalah fu-yuan yu-meo kong-wan. Ya, fu-yuan, artinya adalah pelayan. Ya, fu-yuan yu-meo kong-wan. Ya, kong, artinya kosong, wan, mangkok, kong-wan, artinya mangkok kosong. Ya, yu-meo kong-wan. Nah, sekali lagi kita rangkum, piring pan-zi. 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 Sendok, shaw-zi. Shao-zi. Garpu, cha-zi. Cha-zi. Sendok bubur atau sendok sup. Tang-chi. Tang-chi. Pisau. Cantau. Cantau. Sumpit, kwa-i-zi. Kwa-i-zi. Mangkok, wa-an. Wa-an. Piring kecil. Tie-zi. Tie-zi. Gelas. Pei-zi. Pei-zi. Tutup gelas. Pei-kai. Pei-kai. Tusuk gigi. Ya-cien. Ya-cien. Tisu. Can-cin-zi. Can-cin-zi. Nah, itu tadi kita udah ngomongin tentang alat pemakan. Kita udah ngomongin tentang chan-chuy. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe. See you next time. Chao-chan. 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 Chao-chan.